Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kendal menargetkan pada awal Oktober mendatang seluruh desa di Kabupaten Kendal sudah lunas membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Kendal Siti Asifa saat penyuluan dan penyebaran kebijakan pajak daerah di Ruang Garuda, Tirtuwaru, Kendal, Senin 15 Agustus 2022. Pada kegiatan penyuluan ini, Bapenda Kendal mengundang seluruh camat Kabupaten Kendal, pengurus Pak Gujuban, Kepala Desa Kabupaten Kendal, dan beberapa Kepala Desa yang target pencapaian pembayaran PBB paling rendah. Menurutnya pencapaian target pembayaran PBB di Kendal masih rendah dan lambak. Pasalnya dari jumlah total SPPT sebanyak 581.553 lembar yang sudah disebar, tetapi realisasinya sampai saat ini yang sudah mengembalikan atau sudah membayar PBB baru sebanyak 187.836 lembar atau sekitar 21,92 persen. Padahal SPPT sudah diserahkan ke seluruh desa sejak Januari lalu dan sudah ditentukan pengembaliannya paling lambat tanggal 31 Maret 2022 lalu. Sebenarnya tidak ada alasan untuk terlambat membayar PBB karena berbagai kemudahan sudah diberikan dalam pembayaran PBB dengan membuka kanal-kanal atau tempat-tempat pembayaran PBB yang dekat dan mudah terjangkau baik secara manual maupun secara digital atau secara online. Sementara itu PJS Eksternal Sugiyono mengatakan adanya kata lambatan bagi desa menyetorkan pembayaran PBB dikarenakan kurangnya koordinasi. Kita koordinasinya mungkin kurang bagus sehingga membayar pajak itu kan ketetapan bisa keluarkan bulan Maret harapannya kalau itu bisa berjalan lancar kemudian kendala-kendala yang terjadi kadang-kadang kadang-kadang masyarakat itu sudah membayar sudah titip kepada pemungut yang di desa itu ada lewat perangkat atau apa tapi belum disetorkan kadang-kadang lupian semuanya itu dulu itu dulu mudah-mudahan sekarang sudah gak ada itu kemudian acara ini adalah dalam langkah untuk memudahkan membayar pajak itu sehingga yang kemarin sudah terjadi ada keterlambatan dan sebagainya mulai tahun ini tidak terjadi dan kedepannya saya berharap ketetapan pajak itu bisa di awal tahun dan penjelasan itu betul-betul bisa sampai langsung ke masyarakat sehingga masyarakat sudah oh ini sudah ada ketetapan pajak kita bisa segera membayarkan untuk itu sekedar kendal Sukiwan meminta agar dilakukan langkah-langkah yang inovatif untuk mendongkrak percepatan pembayaran PBB ini tempatnya akan untuk meningkatkan kesadaran loci pajak membayar pembayaran PBB dan itu pengantisasi ini disini kita juga sudah ada kanal-kanal pembayaran kita harus tahu mereka tidak hanya secara manual tapi kita juga ada web disitu ada info-info terkait pendukasi terkait PBB pembayaran ini kita pakai USB pakai EPCB pakai Wikipedia pakai e-commerce yang lain juga saya lakukan di 3-3 untuk sampaian di kami melihat sampaian di desa itu masih cukup di perantai jadi kita agarkan kegiatan ini harapannya yang belum masuk kita segera masuk terus ada lagi kita pemutabilan data yang tidak sesuai data-data di desa maupun di kecamatan bisa terlaporkan secara saja secara mandiri kepada kami seperti itu Bapak Mohon Bapak Ibu semuanya bisa mencermati apa yang menjadi materi dari penyaji selamat menikmati selamat menikmati